Selamat pagi, selamat pagi. Musim demi musim boleh berlalu, tetapi kita enggak takut karena kita punya Tuhan yang setia di dalam kehidupan kita. Sudara hari ini saya rindu sampaikan untuk berbicara tentang yang namanya pembaruan pikiran atau diperbarui pikiran kita. Kenapa kita perlu ngalamin pembaruan pikiran? Sudara kita tahu Bapak Rohani kita, Pak Niko katakan bahwa tahun ini adalah tahun kelahiran yang baru. Hati yang baru, roh yang baru itu harus kita miliki. Kenapa kita harus ngalamin hal itu? Sudara karena kita baru saja masuk season yang baru yaitu tahun P atau tahun mulut. Sudara, nah firman Tuhan di dalam Lukas 6 Sudara dikatakan begini Sudara. Sebab apa yang keluar di mulut itu meluap dari dalam hati. Nah Yaakobus 3 Firman Tuhan katakan bahwa binatang buas, binatang liar itu bisa ditaklukkan. Tetapi lidah itu sulit untuk ditaklukkan. Nah ada caranya untuk menaklukkan lidah yaitu dengan apa Sudara? Dengan kita menjaga hati kita. Karena apa perkataan kita itu buahnya. Tetapi akarnya itu ada di dalam hati kita. Nah kita perlu hari-hari ini untuk memperbaharui, untuk update yang namanya cara berpikir kita. Ephesus 4 ayat 22 dan 24 katakan sampai 24 bilang begini. Yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan. Supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu. Dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Nah Sudara Firman Tuhan tadi di ayat 23 katakan supaya kita diperbaharui. Ya tanggalkan yang lama, kenakan yang baru, diperbaharui di dalam roh dan pikiran kita. Sudara Tuhan sudah memperbaharui roh kita. Waktu kita percaya kepada Yesus, waktu kita menyerahkan diri kita untuk dibaptis Sudara. Ephesus 1 ayat 13 katakan kita dimateraikan dengan roh kudus. Roh Tuhan jadi satu dengan roh kita. Firman Tuhan katakan demikian. 1 Korintus 6 ayat 17, siapa yang mengikatkan diri pada Tuhan menjadi satu roh dengan dia. Bilang kiri kanannya, satu roh dengan Tuhan. Dimaterai dengan rohnya Sudara. Sebagai jaminan sampai Sudara dan saya menerima keseluruhannya yang Tuhan sudah janjikan buat setiap kita. Artinya waktu kita dibaptis, lahir baru, yang baru apanya Sudara? Rohnya, manusia rohnya yang baru. Tapi sering kita katakan Sudara ya, hidupku bukan aku lagi. Tetapi Yesus yang ada di dalamku. Aku manusia yang baru. Saya mau tanya, waktu terima Yesus dibaptis ada gak? Yang keluar dari kolam baptisan, maaf nih ya Sudara, yang agak gemuk jadi kurusan, yang hitam jadi lebih putih, yang belok jadi lebih sipit. Ada gak? Gak ada ya. Casingnya masih yang lama Sudara ya. Tapi yang diperbaharui itu adalah manusia rohnya. Nah firman Tuhan tadi katakan ternyata bukan roh ajaib yang perlu diperbaharui Sudara, tapi yang harus diperbaharui juga adalah pikiran. Cara pandang kita, cara berpikir kita itu perlu diperbaharui. Sudara saya mau bilang, yang namanya pikiran Sudara itu adanya di jiwa. Manusia itu terdiri dari tiga. Tubuh, jiwa, roh. Yang roh sudah dimaterai jadi satu sama Tuhan. Nah yang masih casing lama itu, tubuh. Ya Paulus bilang nanti kalau udah ini kita ganti casing, tubuh kemuliaan. Nah yang ini nih yang in between, jiwa. Ya, udah lahir baru nih bu. Tapi kita ingat ya, ada healing movement camp. HMC, udah Kristen. Tapi kok ya masih sakit jiwa. Nah ya, kejiwaannya masih keganggu. Nah oleh karena itu perlu diperbaharui nih jiwanya. Nah yang ada di jiwa itu apa Sudara? Enggak kelihatan, tapi kita bisa rasa. Contoh, seneng. Sedih. Kecewa. Marah. Pahit. Kita gak bisa lihat hal itu. Tapi kita bisa rasa. Nah itu adanya di jiwa Sudara. Nah jiwa kita atau pikiran kita, pikiran memori itu adanya di jiwa Sudara. Itu perlu ngalamin pembaruan. Perlu di upgrade. Perlu di update Sudara ya. Supaya apa Sudara? Saya mau bilang begini. Tubuh itu tinggal ngikutin. Kalau ada pepatah di dalam tubuh yang sehat, terdapat jiwa yang sehat, ternyata kebalik Sudara. Di dalam jiwa yang sehat, tubuhnya juga pasti sehat Sudara ya. From the inside out. Yang dari dalam keluar Sudara. Nah Sudara, saya mau bilang Sudara, kekristenan itu bukan Sunday event atau church event. Kekristenan itu bicara gaya hidup kerajaan Allah di muka dunia ini. Yesus datang bukan bawa agama. Agama udah banyak. Yesus datang bawa gaya hidup kerajaan Allah. Amin Sudara. Bilang kiri kanannya, tengok bilang gini. Supaya gaya kamu beda. Nah ya, supaya gaya kita beda. Yaitu gaya hidup kerajaan Allah gayanya. Nah Sudara, saya mau bilang begini. Waktu cara pandang kita berbeda, pasti gaya hidupnya juga jadi beda. Nah gaya hidup yang beda Sudara, cara pandang yang beda, responnya jadi beda. Nah waktu responnya beda, saya percaya itu juga menentukan masa depan kita. Nah hasilnya juga pasti beda. Oleh karena itu Sudara, kita perlu ngalamin yang namanya pembaruan di dalam cara berpikir. Ada orang udah Kristen, tapi gaya berpikirnya masih cara lama. Contoh, saya percaya di tempat ini gak ada. Kebelet pipis. Cowok-cowok gak ada toilet, udah kebelet. Cari pohon. Ngomongnya apa? Numpang-numpang anak babi mau pipis. Kalau masih ada yang begitu bertobat, tolong ya. Cara pikirnya masih cara pandang yang lama. Rajin ke gereja gitu ya. Anak gadisnya Sudara, duduk di depan pintu sore-sore. Maminya langsung bilang gini. Eh, jangan duduk sore-sore di depan pintu, nanti berat jodoh. Padahal Kristen. Cara pandangnya masih cara pandang yang lama. Nah Sudara, kita perlu memperbarui yang namanya cara pandang kita. Kenapa penting banget untuk memperbarui cara pandang kita. Amsal 23, ayat 7a bilang begini. Sebab, seperti orang yang membuat perhitungan dalam dirinya sendiri, demikianlah ia. Atau terjemahan bahasa Inggrisnya bilang begini. For as he thing in his heart, so is he. Seperti apa yang dia pikir di dalam hatinya, di dalam pikirannya, seperti itulah dia. Kalau dia bilang, saya gak bisa, saya gak sanggup, saya gak mampu. Sudara saya percaya, belum juga beresin satu perkara Sudara. Udah mundur duluan. Sudara ingat mungkin ada kenalan, atau Sudara pernah ngalamin Sudara ya. Waktu belum ngalamin pembaruan, waktu belum lahir baru gitu ya. Gak boleh dapet sesuatu nih Sudara ya, ngerjain sesuatu. Tapi kena tantangan dikit, mundur selesai. Ah, gue gak bisa. Jadi begini Sudara, kalau kerja tuh ada kepalanya, gak ada buntutnya. Bilang kiri kanannya, kayaknya gue kenal tuh orang gitu ya Sudara ya. Kenapa? Karena belum jalan, udah kalah duluan. Merasa apa? Merasa gak mampu, merasa gak bisa. Sudara saya percaya kita di dalam Tuhan. Bukan berarti hidup kita gak ada tantangan. Bukan berarti hidup tuh gak ada pergumulan Sudara. Pergumulan dan tantangan ada. Tetapi Tuhan bilang, engkau dan aku, we are more than conqueror. Kita adalah orang-orang yang lebih daripada pemenang. Kenapa Sudara? Karena apapun tantangan, pergumulan yang kita lewati. Tuhan ada beserta dengan kita. Kita tidak pernah melewatinya sendirian. Yang ngerti boleh tepuk tangan buat Tuhan kita yang luar biasa Sudara. Nah Sudara seperti apa yang dia pikir Sudara? Seperti itulah dia. C.S. Lewis ada quotesnya bilang begini. You are what you believe. Engkau apa yang engkau percaya. Apa yang engkau percaya tentang dirimu. Waktu engkau berkata engkau bisa, engkau pasti bisa. Amin Sudara. Waktu engkau berkata gak bisa Sudara? Ya pasti gak bisa. Kadang di dalam kehidupan kita, pernah ngalamin Sudara? Orang lain kadang lebih bisa melihat potensi kita daripada diri kita sendiri. Makanya ada the power of the jorokin. Gitu maksudnya Sudara ya. Sudara saya pertama kali disuruh kotbah Sudara ceritanya karena begini. Ada pelayanan, penjara, wanita di Tangerang, hukuman mati. Tidak ada yang mau kotbah. Sudara singkat cerita ada Ola yang lagi berapi-api seorang pendoa. Dia aja gitu ya Sudara ya. Sudara saya bilang saya gak bisa. Saya gak bisa. Saya gak bisa. Langsung gembala saya pakai otoritas. Kamu bisa Ola. Percaya sama saya. Saya doain kamu. Saya urapin kamu. Kamu pasti bisa. Sudara singkat cerita satu minggu. Saya terus bergumul gak tau mau ngomong apa Sudara. Singkat cerita lagi Sudara. Di kotbah saya yang pertama di penjara wanita Sudara. Tahu Sudara itu saya sudah buat empat lembar. Tetapi semuanya gak ada yang kebaca. Semuanya hilang. Judulnya Sudara kotbah saya isinya cuma nangis Sudara. Sudara tapi saya gak gibab. Sekalipun malu suami saya bilang gini. Lu kotbah apaan sih? Nangis terus. Saya bilang sama dia. Lu gak tau apa rasanya di depan situ. Ya tapi kamu mesti siapin dong. Udah empat lembar hilang semua. Saya bilang gak kebaca. Tapi saya gak gibab. Saya gak berhenti Sudara. Saya terus belajar. Walaupun saya tau Sudara. Di awal-awal Sudara. Saya aja yang ngomong saya berasa gak bagus. Apalagi yang denger Sudara. Tapi saya gak gibab. Saya terus lakukan bagian saya. Amin Sudara. Demikian pula di dalam kehidupan kita. Sudara waktu pertama kali melangkah. Waktu Tuhan percayakan kita. Mesti punya keyakinan. Artinya begini. Waktu Tuhan percayakan saya. Tuhan pasti perlengkapi saya. Artinya bukan berarti diem aja. Bilang kiri kanannya gak boleh malas. Kerjain. Latihan. Amin Sudara. Mesti latihan juga Sudara. Itu penting Sudara. Nah Sudara tadi ya. Seperti apa yang dia pikir di dalam hatinya. Seperti itulah dia. Amsal 4 ayat 23 bilang begini. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena dari sanalah terpancar kehidupan. Dulu saya pikir yang namanya jaga hati. Punya teman rese. Jangan main medialah. Punya teman negatif mulu gitu ya. Gak usah deket-deket dialah. Ternyata yang namanya jaga hati di dalam Good News Bible Sudara. Terjemahan bahasa Inggrisnya bilang begini. Be careful what you think. Because your life is shaped by your thought. Artinya begini. Hati-hati dengan cara berpikirmu. Karena hidupmu itu terbentuk. Ditentukan dengan bagaimana engkau berpikir. Kalau engkau berpikir ya. Kalau umur segini belum laku. Soalnya saya jelek. Saya jelek. Makanya gak laku. Minder terus lah engkau. Tapi saya lihat ada orang. Sudara maaf ya Sudara. Wajah pas-pasan tapi pede aja tuh Sudara. Ada orang wajahnya begitu cantik. Ngeliat pandangan sama saya mata sama mata aja gak berani. Begini terus. Saya sampai mesti angkat dagunya. Hey you are beautiful. Saya bilang kenapa sih? Malu. Ada yang muka pas-pasan tapi wah pede lu Sudara. Kenapa Sudara? Seperti apa yang dia pikir. Seperti itulah dia Sudara. Saya pernah sampaikan di tempat ini. Tanpa saya sadari Sudara. Anak saya yang paling kecil Sudara. Itu memang paling haleluya Sudara. Saya selalu bilang sama dia. Kamu nakal. Bandel. Nakal. Bandel. Sudara anak teka. Waktu saya mau pergi saya bilang jangan nakal. Jangan bandel. Dia yang bilang sama saya kenapa gak boleh nakal. Kenapa gak boleh bandel. Karena aku nakal. Karena aku bandel. Sudara kebentuk tuh di dia. Bahwa dia adalah anak yang nakal. Anak yang bandel. Jadi kalau dia gak bandel dia bingung sendiri Sudara. Nah Sudara tapi saya yang ciptain dan dia tangkep itu. Dia pikir dia bandel. Jadi dia harus bandel. Sudara. Nah seperti apa yang kita pikir. Seperti itulah kita. Nah oleh karena itu penting untuk jaga pikiran kita. Harus punya pikiran Kristus. Diperbaharui. Di upgrade. Semakin hari. Semakin serupa dengan Kristus. Paulus orang parisi. Orang pinter. Terpelajar. Hafal ahli Taurat. Dia tulis di dalam kitab Filipi 3 ayat 8. Dia bilang begini. Yang dahulu aku anggap sampah. Setelah aku ketemu Yesus. I have to renew my mind. Saya harus memperbarui pikiran saya. Karena yang dulu salah. Kata Paulus. Padahal Paulus itu pinter sekali loh Sudara. Dia menghakimi pengikut-pengikut Kristus. Tapi waktu dia lahir baru. Waktu dia ngalamin perjumpaan dengan Tuhan secara pribadi. Dia bilang gini. Salah. Yang selama ini saya pikir salah. Kata Paulus. Oleh karena itu dia tulis di dalam Roma 12. Yuk kita baca yuk. Roma 12. Ayat yang kedua Sudara. Roma 12. Yuk. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu. Sehingga kamu dapat membedakan. Manakah kehendak Allah. Apa yang baik. Yang berkenan kepada Allah. Dan yang sempurna. Tanpa kita memperbarui cara pandang kita. Cara berpikir kita. Sudara kita gak bisa melakukan kehendak Tuhan. Kita gak tahu mana yang baik. Kita gak tahu mana yang berkenan. Kita gak tahu mana yang sempurna. Di hadapan Allah. Saya banyak ketemu adik-adik rohani saya. Bilang begini sama saya. Bu. Pernikahan saya gak bahagia. Kak. Karena pernikahan saya tidak diberkati oleh Tuhan. Kenapa? Saya bilang. Saya lihat Instagram teman saya. Keluar negeri terus. Holiday terus. Saya ke Bandung aja susah. Saya tidak bahagia. Saya tidak diberkati. Kak. Itu suaminya sayang sekali sama dia. Kenapa? Saya lihat tasnya baru terus. Bajunya baru terus. Lihat di mana? Lihat di Instagram. Sudara. Kalau patokannya Instagram orang lain. Bilang kiri kanannya. Capek deh lu. Ukuran kebahagiaan bukan dari Instagram orang. Sudara. Ukuran diberkati bukan dari Facebook orang. Sudara. Tetapi ukurannya ada di dalam Alkitab. Amin sudara. Dan Tuhan berkata buat sudara dan saya. Bahwa dia mengasihi sudara dan saya. Apa adanya. Bukan ada apanya. Amin sudara. Dia menerima sudara. Apa adanya. Tetapi karena Tuhan menerima kita apa adanya. Sudara. Bukan berarti. We stay like that. Tapi karena Tuhan mengasihi sudara dan saya. Makanya kita mau berubah. Artinya begini. Saya mau berubah. Bukan supaya saya disayang Tuhan. Saya mau berubah. Karena Tuhan sayang saya. Saya mau hidup kudus. Bukan supaya saya masuk surga. Tapi karena saya sudah dikuduskan. Saya mau hidup benar. Karena saya tahu. Saya punya tiket kerajaan Allah. Yang ngerti tepuk tangan untuk Tuhan. Amin sudara. Artinya sudara hidup kita bukan supaya. Tetapi hidup kita sebagai anak-anak Tuhan. Karena begitu besar kasih Tuhan. Karena Tuhan mengasihi saya. Saya melayani. Bukan supaya Tuhan memberkati saya. Tetapi karena Tuhan sudah memberkati saya. Saya mau melayani. Dan Tuhan bilang. Siapa yang setia sama perkara kecil. Tuhan percayakan perkara yang lebih besar. Yang ngerti tepuk tangan untuk Tuhan. Amin sudara. Artinya pelayanan kita sudara. Bukan cari sesuatu. Tapi karena kita dapat sesuatu. Bahkan saya pernah bilang begini sudara. Ada satu quote saya bilang begini. Our ministry. Sudara. Itu adalah the fruit of our relationship with God. Jangan dibalik. Ada orang yang bilang begini sudara. Karena saya melayani Tuhan. Saya jadi deket sama Tuhan. Salah sudara. Tapi karena kita punya hubungan sama Tuhan. Makanya kita mau melayani Tuhan. Sering kali kita jadi orang Kristen. Kita kebalik-balik sudara. Tapi hari ini biar kita sama-sama. Kita masuk musim yang baru. Kita harus berubah di dalam cara pandang kita. Nah sudara saya mencatat sudara. Bicara tentang transformasi. Saya berdoa. Dan saya percaya Tuhan juga mau hal itu. Biar setiap kita yang datang di tempat ini. Kita bukan sekedar terima informasi. Tetapi biarlah setiap kita terima transformasi yang dari Tuhan. Karena firman Tuhan itu hidup. Karena firman Tuhan itu berkuasa. Di dalam kehidupan setiap kita. Yang pertama sudara lewat transformasi ilahi. Kita tahu ceritanya tentang Paulus. Ketemu Tuhan secara pribadi. Buta tiga hari. Dia ngalamin kelahiran yang baru. Lalu dia begitu cinta mula-mula dia cari Tuhan. Secara luar biasa. Itu transformasi ilahi sudara ya. Jarang-jarang hal itu terjadi. Tetapi bukan berarti tidak terjadi. Ada orang lagi pujian penyembahan sudara. Dari hidup yang dunia malam. Tiba-tiba waktu pujian penyembahan. Dia ngalamin Tuhan. Dia bertobat serahkan dirinya di baptis. Ada sudara. Ya tapi bukan jadi Paul. Lalu yang kedua sudara. Transformasi lewat firman Tuhan. Sudara waktu sudara dengar firman. Sudara berkata Tuhan. Saya mau berubah. Tuhan saya mau diperbarui. Yang ketiga sudara. Transformasi lewat pengalaman. Banyak orang yang bangga. Sama yang ketiga ini. Sudara kenapa? Karena terus bersaksi ke depan. Saya mau bersaksi dong. Saya sekarang sungguh-sungguh melayani Tuhan. Semenjak saya bangkrut. Mustinya kan gak nunggu bangkrut dulu. Baru sungguh-sungguh melayani Tuhan. Saya sekarang sungguh-sungguh jadi pendoa. Sungguh-sungguh cari Tuhan. Kenapa? Semenjak suami saya lari dengan perempuan lain. Kan gak mesti nunggu lari dulu sama perempuan lain. Baru sungguh-sungguh jadi pendoa. Amin sudara. Tapi banyak orang yang bangga. Bu, saya sekarang mau sungguh-sungguh cari Tuhan. Kenapa? Tadi pagi saya ke dapur. Di tembok saya ada gambar Tuhan Yesus. Aduh bu. Tuhan udah mau datang. Saya mau sungguh-sungguh cari Tuhan. Gak usah kejar manifestasi. Kalau getar-getar air mata, air hidung, semua air keluar berarti ada hadirat Tuhan. Enggak juga. Amin. By faith and not by sight kata Tuhan. Imanmu kata Tuhan. Kita sering kali kejar manifestasi. Sudara di akhir jaman firman Tuhan katakan hati-hati dengan manifestasi. Karena ada tertulis di akhir jaman iblis nyamar jadi malaikat terang. Tetapi ada belakangnya. Betul sudara? Ada tuntutan lainnya. Tuhan tuh gak pernah nuntut sudara. Dia mau sudara dan saya ngalamin pemulihan. Ngalamin kelepasan. Ngalamin kesembuhan. Itu adalah kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Betul sudara? Bahkan gak heran sudara. Maaf kalau saya boleh sebut satu nama sudara. Ada seorang pesulap yang luar biasa. Gak usah sebut nama lah ya. Dia jalan di atas air loh sudara. Bilang dong kiri kanannya makanya gak usah kejar manifestasi. Tapi Matius 6 ayat 33 bilang begini. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka segala sesuatunya itu akan ditambahkan di dalam kehidupan kita. Sudara saya gak anti mujisat. Saya ngalamin mujisat. Saya mau mujisat. Saya perlu mujisat. Tetapi yang saya mau bilang sore hari ini. Bukan kejar mujisatnya. Tapi kejar si pemberi mujisat di dalam kehidupan kita. Amin sudara. Itu yang sudara dan saya harus kejar sudara. Nah sudara. Masmur 32 ayat 8 dan 9. Saya boleh minta tolong multimedia biar cepat. Masmur 32 ayat 8 dan 9 bilang apa. Aku hendak mengajar dan menunjukkan kepadamu jalan yang harus kau tempuh. Aku hendak memberi nasihat. Mataku tertuju kepadamu. Ayat yang ke sembilan. Janganlah seperti kuda atau bagal. Bagal keledai ya sudara. Yang tidak berakal. Yang kegarangannya harus dikendalikan dengan tali les dan kekang. Kalau tidak ia tidak akan mendekati engkau. Sudara disini dikatakan Tuhan tuh mau ngajarin. Tuhan tuh mau nuntun sudara. Tapi terus Tuhan bilang gini, dengan matanya dia mau nuntun kita. Mau ngajar kita. Maksudnya apa sih sudara? Waktu saya renungkan ini ada satu kesaksian dari seorang hamba Tuhan. Hamba Tuhan ini sudara waktu dia kecil. Orang tuanya juga hamba Tuhan sering menjamu tamu di rumahnya. Nah maminya ini jago bikin pisang goreng sudara ya. Dan anak ini suka sekali pisang goreng buatan maminya. Jadi saat itu sore hari tamu datang maminya bikin pisang goreng. Ini anak dipanggil untuk duduk di ruang tamu sama-sama dengan tamu. Ini orang tua ngobrol aja gak makan-makan. Ini anak ngeliat pisang goreng kesukaannya dia udah ngiler sudara ya. Jadi dia bilang gini, ah itu yang tua ngomong aja terus saya makan pisang gorengnya. Dia makan. Satu, dua, terus dia makan pisang goreng. Dia gak sadar pisang gorengnya cuma tinggal sisa dua. Waktu sisa dua dia kaget sendiri. Aduh ini orang tua masih ngomong aja. Apa gak lapar ya ngomong terus gitu ya. Pisang goreng tinggal dua melambai-lambai. Dia lagi liatin, dia tungguin. Gak diambil juga. Biasakan orang Asia, orang Indonesia. Kalau tinggal satu apa tinggal dua takut untuk ngambil gitu ya sudara ya. Nah sudara singkat cerita karena orang tuanya masih ngobrol terus. Anak ini memberanikan diri untuk ambil pisang goreng. Karena dia suka sekali pisang goreng buatan mamanya. Waktu dia tangannya mulai diulurkan untuk ambil pisang goreng. Tiba-tiba matanya dengan mata mamanya itu saling berpandangan. Ya mamanya liat dia, dia liat mamanya sudara. Mamanya cuma begini. Gak ngomong apa-apa. Cuma liatin anaknya. Anaknya dari tangannya ke pisang goreng. Pindah ke gelas aqua. Aus ah gitu sudara ya. Sudara mamanya gak ngomong apa-apa loh. Tapi anak ini ngerti. Mamanya ngomong apa? Enggak buat tamu tinggal. Sudara Tuhan mau ngomong begini sama kita sore hari ini. Jangan seperti kuda dan bagal. Yang mesti disabet dulu. Dirotan dulu, kejedot dulu, disentil dulu. Baru mau bertobat. Amin sudara. Tapi cukup ngeliat mata Tuhan. Cukup memandang Tuhan. Cukup denger firman Tuhan. Berubah. Bertobat. Amin. Tuhan tuh gak dok. Ada gak disini? Bapak-bapak, ibu-ibu yang punya anak. Yang hobi mukulin anaknya. Tolong ntar doa pelepasan. Gak ada. Tapi kalau anak gak bisa dibilangin. Kalau keras. Kata firman Tuhan bilang begini. Kalau perlu rotan. Daripada dia binasa. Betul sudara. Dirotan sudara. Kadang Tuhan dijerit. Tapi saya mau bilang begini. Transformasi lewat hal itu sudara. Jangan jadi bangga. Amin sudara. Jangan bangkrut dulu. Baru sungguh-sungguh cari Tuhan. Jangan kena sakit penyakit dulu. Baru sungguh-sungguh cari Tuhan. Lagi sehat. Lagi kaya. Lagi diberkati. Aku mau hidup. Untuk kemuliaan nama Tuhan. Itu baru yang luar biasa. Amin sudara. Itu baru yang luar biasa. Nah sudara. Saya mau bilang begini sudara. Kadang Tuhan izinkan kita nunggu. Kadang Tuhan sudara biarkan hal itu terjadi di dalam kehidupan kita sudara. Tapi satu hal yang saya percaya sudara. Tuhan itu tidak pernah lalai. Menepati janjinya di dalam kehidupan kita. Yang dia mau adalah sudara dan saya ngalamin perubahan. Kita ngalamin pertobatan. Ibrani 12 ayat 2. Paulus bilang begini sudara. Hidup ini perjalanan. Hidup ini pertandingan. Dan di dalam perjalanan dan pertandingan kehidupan kita. Mata kita. Pikiran kita. Itu harus fokus sama Tuhan. Karena apa sudara? Di dalam perjalanan. Di dalam pertandingan kita. Ada masalah. Ada tantangan. Ada pergumulan. Tapi waktu kita. Mata kita tertuju sama Tuhan. Waktu kita ngalamin pembaruan pikiran. Sudara mungkin dibohongin orang. Ditipu orang. Sedih sih. Kesel sih. Tapi boleh bilang kiri kanannya. Tapi gak lama-lama. Amin sudara. Tapi gak lama-lama. Kenapa? Karena sudara tahu. Tuhan memegang kendali kehidupan kita. Amin sudara. Sudara bu saya udah doa. Saya udah beriman. Tapi kok penyakit saya belum sembuh. Sudara-sudara bisa bilang begini. Waktu sudara ngalamin pembaruan pikiran. Sudara. Tuhan mau sembuh. Mau gak sembuh. Aku percaya hidupku ada di dalam tangan Tuhan. Aku mau pulang sekarang. Aku mau pulang nanti. Aku tahu aku akan pulang bersama dengan Bapak di surga. Amin sudara. Hidup tuh jadi tenang gitu loh sudara. Stres itu kadang-kadang diakibatkan oleh apa sudara? Kita pikir Tuhan lupa sama kita. Kita pikir Tuhan gak pegang kendali kehidupan kita. Saya ingat satu waktu sudara. Beberapa bulan yang lalu di tahun ini sudara. Suami saya ngalamin kebangkrutan sudara. Perusahaan dua-duanya abis. Satu waktu karena perusahaan tutup. Biasanya sudara listrik itu dibayar dari kantor. Waktu itu hari minggu saya gak ada pelayanan. Saya ingat. Tapi sore hari kami diundang sudara. Diundang untuk ke satu ulang tahun. Waktu di mobil sudara. Tiba-tiba suami saya keingat. Atau dia baca SMS atau apa saya lupa sudara. Tiba-tiba dia ngomong begini sama saya. Kami sekeluarga ada di mobil. Waktu itu gak ada supir. Tiba-tiba dia bilang gini. Waduh gawat. Kenapa yang saya bilang. Saya belum bayar listrik. Besok listrik diguntik. Dia tanya sama saya. Kamu ada duit gak? Berapa? Saya bilang. Segini saya bilang gak ada yang. Saya gak ada duit segitu. Sudara itu anak saya di mobil ngeliatin papanya. Mereka gini. Pak. Papa bikin malu tau gak? Papa terlalu tau gak pak? Masa listrik diputus pak? Saya dalam hati nih sudara. Saya pengen nambahin. Pak lu kan gembala. Kalau listrik diputus. Apa kata dunia? Masa gembala gak bisa bayar listrik? Saya bilang. Pengen keluar nambahin. Tapi saya belajar telun. Sian anaknya udah mau arahin bapaknya. Papa bikin malu. Tapi saya mulai belajar gini. Enggak lah. Masa sih? Saya hamba Tuhan. Tuhan mempermalukan saya. Masa sih Tuhan? Masa sih? Saya cuma bilang terus. Keep saying that. Masa sih Tuhan? Aku percaya Tuhan. Kau gak pernah mempermalukan kami. Tuhan. Aku percaya Tuhan. Gak pernah membiarkan kami. Saya gak ngerti bagaimana caranya Tuhan. Cuma saya bilang dalam hati saya. I know you hold our life. Itu yang saya katakan. Sudara. Saya ingat tiba-tiba di hati saya itu ditaruh satu angka. Lalu Rok Kudus bilang begini sama saya. Nanti kamu sharing firman di ulang tahun. Kamu dapet PK. Bayar listrik. Ini jalan. Udah kebiasaan terima amplop. Udah bisa diukur. Saya bilang gini. Enggak mungkin. Itu angka segitu banyak. Saya cuma sharing di ibadah ulang tahun. Isinya paling berapa? Itu pikiran saya. Tapi saya bilang gini. Tuhan. Ini antara ngarep sama iman. Bedanya tipis. Ya kan? Apalagi lagi kefevet. Sudara ya. Saya bilang oke lah. Saya belajar diem. Sudara. Tiba-tiba Whatsapp masuk. Yang ngundang saya di perjalanan bilang gini. Ibu. Boleh gak? Nanti ibu sharing. Judulnya adalah. Thanks in advance. Bersyukur. Saya bilang begini. Sedep nih ya. Lagi ngalamin begini. Suruh thank you in advance. Dan bersyukur. Sudara memang firman Tuhan itu pedang bermata dua. Sudara dapet. Saya juga dapet. Gitu maksudnya. Sudara ya. Saya sampein. Sudara. Saya sampein. Selesai. Sudara. Kami pulang. Gak ada tanda-tanda salam tempel. Jadi saya gini. Salah denger kayaknya dia. Apa saya yang ngarep. Tapi di mobil sudara. Suami saya bilang gini. Olah. Ini tadi ditipin amplop. Buat kamu. Saya langsung. Oh ya. Buka. Saya bilang buka. Penasaran mau liat isinya. Sudara ya. Masih di mobil. Kami buka sama-sama ada anak saya di mobil. Kami buka liat isinya. Sudara isinya persis sama yang Tuhan taruhkan. Buat besok bayar listrik. Gak jadi digunti. Buat saya bukan masalah uangnya. Yang lebih luar biasa buat saya. Anak saya yang tadinya marah-marah. Amin-amin melulu. Katanya Tuhan tolong katanya begini. Mereka semua tiga-tiganya gini. Saya bersyukur. They experience God. Saya bersyukur. Itulah warisan iman. Buat anak-anak saya. Amin sudara. Sudara oleh karena itu. Sudara waktu kita ngalamin pembaruan. Pikiran. Tantangan ada. Masalah ada. Tapi waktu pikiran kita diperbarui. Bilang dong kiri kanannya. Gaya lu pasti beda. Makanya Tuhan bilang begini. Di dalam kitab Masmur 23. Engkau menyediakan bagiku hidangan dihadapan lawan-lawanku. Waktu lagi dalam peperangan. Waktu lagi dalam pergumulan sudara. Duduk sama Tuhan. Makan firman Tuhan. Supaya apa? Ini cara pandang kita. Ngalamin perubahan. Bersama dengan Tuhan. Matius 6 ayat 31 sudara. Terjemahan bahasa Inggrisnya lebih tepat sudara. Dia bilang begini. Therefore take no thought and not say. Oleh karena itu jangan pikir dan katakan. Nih ya. Sudara pentingnya rubah sini sudara. Karena seringkali kekhawatiran disini terus diucapin. Tapi firman Tuhan bilang begini. Jangan pikirin yang kekhawatiran sudara. Dan jangan diucapkan sudara. Itu gak boleh loh kata firman Tuhan. Makanya harus jaga perkataan kita sudara. Kalau kita lihat di dalam kitab bilangan 13. Bilangan 14 sudara. Cerita tentang 12 pengintai. Jadi ceritanya bangsa Israel. Dapet janji Tuhan. Mau dikasih tanah. Tanah perjanjian. Tapi mungkin bangsa Israel mirip kayak kita. Mau ngintip dulu. Mau lihat dulu. Cari dulu pendeta. Suruh doain. Nubuatin. Ayo pendeta mau ngomong apa. Tuhan mau ngomong apa. Cari pendeta. Nubuatin gitu ya. Sering kita begitu sudara ya. Gak percaya. Padahal Tuhan bilang ini. Live by faith and not by sight. Kita kejar-kejar pendeta. Bu, bu doain dong. Doain, doain. Doain apa. Ya terserah nih bu. Doain, doain bu. Doain. Padahal kadang kita udah tahu. Udah denger dari Tuhan. Tapi tetep kejar pendeta. Ayo cepet doain, doain. Bilang dong kiri kanannya. Kayaknya gue kenal tuh orang. Amin sudara. Tuhan udah ngomong padahal sudara ya. Nah sudara nih bangsa Israel juga. Musa kirim pengintai. Mau lihat dulu tanah perjanjiannya kayak apa. Kalau enggak gak mau capek-capek jalan ke sana. Mau lihat dulu janji Tuhan kayak apa. Gitu ya. Sudara beda tipis loh sudara. Ngejar-ngejar sudara ya. Prophet. Ngejar-ngejar nubuatan. Beda tipis. Kata saya kuam ya rohani. Ya sudara ya. Cuma rohani sudara. Jangan sudara. Kita harus belajar hari-hari ini. Live by faith. Tapi saya percaya waktu dibutuhkan. Pasti Tuhan panggil sudara. Sudara gak bisa ngumpet dimana. Pasti dipanggil. Pasti Tuhan ngomong sama sudara. Amin sudara. Sudara apa yang terjadi? Musa kirim 12 pengintai. Yang 10 bilang begini. Musa itu isinya penduduknya raksaksa. Gede-gede. Kita gak mungkin bisa lawan mereka. Kita segede belalang. Diinjek juga mejret. Gitu ya. Seperti apa yang kau pikir di dalam hatimu. Seperti itulah. Enggak. Belum perang udah kalah duluan. Gitu ya. Tetapi yang dua. Joshua sama Caleb bilang gini. Musuhnya sih gede-gede. Penduduknya gede-gede. Mereka bilang. Tapi Tuhan ada di pihak kita. Sekalipun mereka besar-besar. Sekalipun mereka raksaksa. Kita percaya. Tuhan akan memberikan kemenangan kepada kita. Amin sudara. Kenapa? Cara pandangnya beda. Yang dilihat sama. Yang dihadapin sama. Tetapi karena cara pandangnya beda. Responnya beda sudara. Amin sudara. Dan kita tahu ceritanya. Yang sepuluh gak masuk tanah perjanjian. Joshua masuk tanah perjanjian. Taukah sudara? Sesungguhnya dari tempat Musa. Mengirim pengintai ke tanah perjanjian. Jarak waktu tempuh jalan kaki itu. Mestinya satu setengah tahun. Sampai. Tapi karena mereka salah respon. Gak percaya. Bersungut-sungut. Ininya belum berubah. Kata Tuhan. Muter lagi yuk. Berapa tahun? Empat puluh tahun. Sudara. Tuhan tuh gak lalai menepati janji-janjinya. Tetapi kalau dia tahan dulu sudara. Tuhan juga gak menahan-nahan kebaikannya. Tapi kalau dia tunggu dulu. Sampai ada lagu yang berkata. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Amin sudara. Walau kadang tak mudah dimengerti lewati cobaan. Ku tetap percaya. Ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Amin. Kadang Tuhan tangan dulu supaya apa? Berubah. Amin sudara. Supaya kita ngalamin perubahan. Bilang dong kiri-kanannya. Makanya kalau mau berubah gak usah lama-lama gitu ya. Ya mau berubah-berubah aja lah. Gak usah tunggu-tungguan gitu ya. Ntar kalau dapet konfirmasi dari dia berubah. Dapet konfirmasi dari hamba Tuhan itu baru tunggu konfirmasi terus gak kelar-kelar setahun. Gak berubah-berubah gitu sudara ya. Nah sudara saya mau bilang begini. Butuh waktu lama untuk keluarin si mental budak dari bangsa Israel. Sudara ya. Sehingga Tuhan kasih waktu tuh 40 tahun. Nah sudara gimana caranya sudara? Supaya kita bisa barui. Yang namanya cara berpikir kita. Cara pandang kita. Saya mau bilang saya percepat sudara ya. Jaga mata. Jaga hati. Jaga telinga. Apa yang masuk. Itu penting sudara ya. Bangun pagi saya percaya zaman now semua nyari handphone. Cuma yang dibuka apa? Instagram, Facebook, apa Alkitab. Itu yang beda. Amin. Dengan apa kita isi hidup kita? Seperti itulah kita sudara ya. Nah sudara jaga. Karena apa sudara? Lawan kita sadar. Lawan kita tuh seperti singa yang jalan keliling. Ngaum-ngaum sudara. Jaga mata apa yang kita lihat. Sudara ingat gak cerita Laban sama Yaakub. Waktu Laban mulai curang nih. Dia bilang gini. Kalau anaknya belang-belang kamu ambil. Kalau yang sewarna kamu buat saya. Gitu ya sudara. Lalu apa yang terjadi sudara? Laban tahu sudara. Ini induknya satu warna. Jadi sedikit chance untuk dapat anak yang belang-belang. Tapi Yaakub gak kehilangan akal sudara. Apa yang terjadi? Setiap kali kambing dombanya lagi minum. Setiap kambing dombanya lagi berkelamin. Apa yang Yaakub lakukan? Dia ambil ranting belang-belang. 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 Apa yang terjadi? Kambing dombanya banyakan yang belang-belang. Jaga pikiran kita sudara. Karena apa yang kita percaya itu yang akan terjadi di dalam kehidupan kita. Cara pandang itu harus ngalamin perubahan. Yuk ayat yang terakhir deh biar cepat. 2 Korintus 10 ayat 3 sampai 5. 2 Korintus 10 ayat 3 sampai 5. Bilang apa? Boleh main pelan lah. 2 Korintus 10 ayat 3 sampai 5. Bilang begini. Memang kami masih hidup di dunia. Tetapi kami tidak berjuang secara duniawi. Karena senjata kami dalam perjuangan bukanlah senjata duniawi. Melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah yang sanggup untuk meruntuhkan benteng-benteng. Kami mematakan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia. Untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami menawan segala pikiran dan menaklukannya kepada Kristus. Joyce Meyer bilang begini. The battle is in your mind. Amin sudara. Sudara untuk memperbarui pikiran gak ada cara lain. You have to replace it. Amin sudara. Dari yang biasanya pikir cara dunia. Baca firman Tuhan. Ini saya pakai ini yang terakhir. Saya boleh minta tolong satu orang singer bantuin saya. Contoh ini benteng kubu yang sudah kebangun di dalam pikiran kita. Di dalam hidup kita. Apa kata oma, apa kata opa. Apa kata teman, apa kata pembantu. Apa kata bekas pacar. Opa bilang, irit pangkal kaya. Apalagi pelit. Firman Tuhan bilang, ada orang yang menebar harta. Tapi tambah kaya. Gak matching. Gak bisa terima. Sudara you have to replace. Isi dengan firman Tuhan. Gimana caranya? Gak bisa tumpang tangan. Bilang kiri kanannya gak bisa tumpang tangan doang. Mesti baca Alkitab setiap hari. Baru bisa ngalamin perubahan. Ayo nyanyi yuk. Baca kitab suci doa tiap hari. Baca kitab suci doa tiap hari. Kalau mampu. Lumayan bening. Walaupun belum bening-bening amat. You want to renew your mind. Read your Bible. Amin sudara. Sehingga waktu kita ngalamin pembaruan pikiran. Perkataan kita berubah. Mampu live by faith. Yang terakhir. Mampu untuk bersyukur. Apapun keadaan. Engkau akan bilang begini. Tuhan. Aku tahu. Engkau pegang hidupku. Aku tahu. Aku aman di dalammu Tuhan. Karena pikiranmu tentangku adalah yang terbaik. Amin. Sudara yuk kita bangkit berdiri.